Hai teman-teman, kita buat gabin flyu Pertama yang kita siapkan adalah Tepung terigu Kemudian gula pasir 4 sendok makan Kemudian garam 1,5 sendok teh 1 butir telur Kemudian 350 ml Susu cair Kemudian langkah selanjutnya Kita aduk sampai semua adonan Tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil Atau bisa juga Adonan ini ditapis ya teman-teman Apabila sudah tidak ada tepung yang bergerindil Sekarang kita tambahkan Setengah sendok teh pasta pandan Kemudian kita aduk lagi Sampai semua adonannya tercampur rata Langkah selanjutnya Kita mulai memasak adonannya Kita gunakan api kecil ya Sambil diaduk perlahan Kita tambahkan 1 sendok makan margarin Kemudian kita aduk lagi Sampai adonannya itu Seperti ini Nah ini adonannya sudah siap Sudah bisa kita matikan kompornya Dan kita biarkan sampai adonannya itu hangat Langkah selanjutnya Kita siapkan gabin Nah gabin ini aku pakai yang Versi cream crackers gabin asin Jadi ada asin-asinnya dari crackers Tapi ada manisnya dari vla Sekarang kita masukkan fillingnya Di antara 2 crackers Nah pada saat menekan crackersnya Ini perlahan ya teman-teman Biar crackersnya itu tidak retak Nah kita lakukan langkah yang sama Sampai semua filling dan crackersnya selesai ya teman-teman Kalau semuanya sudah selesai Sekarang kita istirahatkan kuenya Dalam kulkas selama 30 menit Untuk putih telurnya Aku gunakan 2 putih telur Nah ini sebelum digoreng Kita rendam sebentar Kemudian kita goreng Nah gorengnya ini juga Tidak perlu lama Biar crackersnya itu tetap garing ya teman-teman Kita goreng kuenya Kurang lebih 2 menit Selanjutnya Apabila putih telurnya Sudah kecoklatan seperti ini Sudah bisa kita angkat Dan kita tiriskan Kita goreng Sampai semua kuenya selesai ya teman-teman Apabila semua sudah selesai digoreng Kita masukkan dulu Di dalam kulkas Selama 30 menit Baru bisa kita potong ya Kuenya sekarang sudah bisa kita santap Tapi sebelumnya Aku mau potong tengahnya dulu Kalau kalian mau potong tengahnya Usahakan menggunakan pisau yang bergerigi ya teman-teman Kenapa? Supaya tidak mudah retak Dan lebih gampang memotongnya Oke teman-teman Sekian dulu video dari aku Semoga video ini bermanfaat buat kalian Makasih Bye-bye